S-008 Dewan Hakim yang kami hormati Regu S-008 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan lil'alamin Regu S-008 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan lil'alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Wa sahbihi ajamain Amma ba'du Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan Pada era modern ini Dinamika kehidupan manusia semakin meningkat Mobilitas manusia juga semakin cepat Perkembangan sains dan teknologi yang seharusnya membawa kemudahan dan kesejahteraan Ternyata dalam banyak hal justru menyengsarakan terbukti semakin meningkatnya kasus kriminal yaitu korupsi perampokan pelecehan seksual Bahkan pembunuhan disertai mutilasi kerap terjadi Mengapa semua ini terjadi hadirin antara lain Disebabkan minimnya pemahaman nilai-nilai agama Oleh karena itu Pada musyabakah syarhil Quran tingkat nasional ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Menampilkan Islam Rahmatan Lil'alamin Melalui peningkatan spiritualitas Menuju Indonesia Tangguh Dengan rujukan firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Isra Ayat ke-83 A'udhu Billahi Minash Syaitan Irraji Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Dari usikan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih, lagi maha penyayang Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia Niscaya ia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah Dengan sombong Namun apabila ia ditimpa kesusahan Niscaya ia berputus asa Dewan Hakim yang kami muliakan Hadirin sebangsa dan setanah air Yang kami banggakan Profesor Dr. Hamka Dalam tafsirnya Al-Azhar Juz 15 halaman 115 menjelaskan Bahwa ayat tersebut menjelaskan sifat buruk manusia Ketika hidupnya senang Dengan berbagai kenikmatan Ya lupa Allah bahkan sombong Seolah-olah Semua yang diraihnya Berasal dari keringatnya semata Bukan dari Allah Azza wa Jalla Dan ketika kenikmatan ini dikurangi Atau dicabut Allah Ia putus asa dan menyalahkan Allah Dosa demi dosa pun dilakukannya Bahkan tindakan kriminal pun dilakukan Inilah jiwa yang gersang Akibat kerobosnya iman Na'udzubillahimin zalik Melalui kesempatan ini Kami doakan semoga semua hadirin Dijauhkan dari iman yang rapuh Dan ahlak yang tercelah Amin amin ya rabbal alamin Dewan hakim yang mulia Rasulullah s.a.w pernah bersabda Apabila engkau meminta hajat Maka mintalah kepada Allah Dan apabila engkau meminta pertolongan Maka mintalah pertolongan Hanya kepada Allah Hadiri Hadis Riwayat Ahmad dan Al-Tirmidhi Hadirin Hanyalah Allah satu-satunya zat Tempat kita meminta pertolongan Mengingat kembali Tragedi yang telah menimpa dunia beberapa tahun silam Termasuk Indonesia Yaitu COVID-19 Tidak hanya memprihatinkan Karena meninggalnya sejumlah dokter Ilmuwan Ulama dan orang-orang yang kita cintai Tapi juga meruntuhkan sendi-sendi ekonomi Sosial dan budaya Jumlah orang miskin bertambah Hampir setiap hari terjadi perceraian Dunia pendidikan terdampat Proses pembelajaran terganggu Kenagalan remaja Dan tindakan kriminalitas pun Nyaris tak terkendali Kita bersyukur Ujian besar ini berhasil kita lewati Alhamdulillah Wasyukurillah Bersyukur padamu ya Allah Oleh karenanya hadirin Tidak bisa tidak Spiritualitas bangsa Harus ditingkatkan dalam menampilkan Islam Rahmatallil Alamin Apakah spiritualitas itu? Ia adalah Keyakinan individu Terhadap keberadaan dan keterlibatan Allah Dalam setiap waktu Sehingga segala aktivitasnya terbimbing Dan terjauhkan dari perbuatan tercelah Hadirin Pakar psikologi dunia David Myers pernah menuliskan sebuah buku Yang berjudul The American Paradox Spiritual Hanger in NH Plenty Beliau mengatakan Di tengah kehidupan masyarakat Amerika Yang dikenal sebagai negara matmur adik kuasa Ternyata Ternyata Banyak masyarakatnya menderita Tidak merasa bahagia karena jiwanya hampa Pendapatan tinggi Tidak menjamin mereka hidup bahagia SDM kita harus memiliki dua kecerdasan Yaitu Kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual Profesor Dr. Muhammad Quresh Sihab Di dalam bukunya yang berjudul Dia di mana-mana Tangan Tuhan di balik setiap fenomena menjelaskan Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memaknai hidup dan memperhalus budi pekerdi Sehingga segala karya kita bermakna ibadah Apa akibatnya hadirin Jika pembangunan aspek spiritual diabaikan Sungguh akan membahayakan masa depan bangsa Saatnya kita bergandeng tangan Lebih bersemangat Membawa negara kita Indonesia Menjadi negara yang tangguh dan tumbuh Tangguh imannya Tangguh sainteknya Tangguh ekonominya Tangguh negaranya Tangguh budayanya Tangguh persatuannya Dan yang tidak bisa ditawar-tawar Tangguh ilmunya Tangguh ahlaknya Oleh karena itu hadirin Marilah kita mendengarkan firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal Ayat 24 Ayat 24 Ayat 24 Terima kasih 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 Terima kasih